Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Ini kemungkinan ayam itu juga digunakan sebagai bahan pakan untuk tambahan untuk ayam potong ini mungkin saja. Ini tim berjalan memasuki kandang yang kita melihat dari dalam ya. Bagaimana kondisi kandang ayam pendaging ini. Oke kita masuk ini di bagian samping ini. Ini disediakan juga ini gudang ini beberapa goni untuk pakan pernak ayam potongnya guys. Ini kita masuk ke dalam. Ini gudangnya ditumpuk beberapa jenis pakan yang dedak yang berbeda. Ini kita masuk ke kandang yang sudah ada ayam potong sebanyak 24 ribu guys. Ini penuh kandangnya ini dari sudut sini sampai keujung sana ini yang wanhak kunimi semua ayam potong yang berumur 20 hari. Ini penuh sampai keujung sana ini. Luar biasa ini adalah BMG Sumira unit usaha BMG Sumira yang mengelola ini dengan sistem boiler. Nah ini ayam yang sedang duduk. Memang ayam ini dia pakan, makan dan banyak istirahatnya, kurang geraknya. Tapi ini sudah berumur 20 hari. Menunggu masa panen 12 hari lagi. Dalam tempoh 32 hari langsung panen ya guys. Ini keuntungannya sangat luar biasa. Jumlah ayam ini 4,4 ribu ekor. Dan ini yang warna yang tersusun di pipa-pipa ini adalah tempat pakannya. Tempat ayam itu makan dan suasana kandang ini sangat tidak ada sedikitpun pasal bawah ini tempat makan. Ini secara otomatis akan dialirkan sampai keujung sana. Sepanjang 120 meter. Ini luar biasa. Ini ukuran kandang 12 meter x 120 meter. Sangat luas guys. Nah ini penjelasan paket Cip. Bagaimana mesin ini otomatis membuat makan dedak itu mengedar ke seluruh penjuru sampai ujung sisi belah sana ayam potongnya. Nah ini. Jadi ayam ini ketika ditaruh pakan nanti kita akan uji coba. Ini luar biasa. Ini kita uji coba menaruh pakan. Dan nanti akan dialirkan dedak itu ke ujung kandang. Ini penuh guys. Kandang penuh dengan ayam yang berumur 20 hari. Ini sudah berumur 20 hari. Tidak lama lagi. Nah BMG Semira ini akan panen. Tinggal tunggu masa 10 hari atau 12 hari lagi. 32 hari itu sudah bisa panen. Atau 30 hari atau 32 hari. Ini ya guys. Ini kunjungan pak kadis DPMG AC. Pak Jari berserta kadis DPM BPKB AC Utara. Pak Pak Harul berserta staff. Kita juga tim TAM AC Utara ikut. Hadir. 6 TA ikut hadir di sini. Ini luar biasa. Ayam ini. Dalam satu tahun keuntungan yang diraih oleh BMG Semira ini. 100 juta hampir ratusan juta. 80 juta antara 80 juta hampir 100 juta. Ini kerjasama dengan salah satu perusahaan yang memberiakan pakar. Mereka memberiakan pakar dan membeli hasil panennya. Jadi pemasaran tidak sulit. Langsung ditampung oleh kutis tersebut. Nah ini ayamnya cukup banyak guys. Penuh guys. Dan kondisi ayam keadaannya semua sehat. Suasana kandang sangat teratur suhunya. Suhu diatur ya. Itu yang dinding. Itu pengatur suhu itu sebelah. Dan sebelah kiri. Ini kita lihat dedak. Pakannya sudah ditaruh. Oke guys. Nah ini dialirkan. Ini kita lihat. Mesin ini secara otomatis mengalirkan ke pipa ini guys. Dan lihat ini ayam sedang memakan pakannya. Mereka langsung bangun ketika mendengar suara mesin sudah jalan. Mesin mengalirkan makan. Mereka sudah kenal dengan suara mesin. Berarti itu makannya sudah mulai diedarkan. Dan ini ayam-ayamnya sudah mengerti ini. Ya guys. Lihat itu sampai ujung sana penuh. Semuanya terisi dengan ayam. Nah ini luar biasa sekali ini. Ini bisa menjadi contoh bagi gampung lain. Ini BMG ini sudah. Biasa sudah menginvestasikan ke dalam BMG. Uangnya sampai 1 miliar lebih guys. Nah ini mesinnya ini. Kita lihat ini dedaknya dialirkan. Turun ke bawah dan mengalir ke pipa ini. Dan masuk ke tempat-tempat pakannya. Secara ketika penuh dia akan secara otomatis berhenti guys. Ini mengalir terus-terus sampai ke ujung sana itu. Dialirkan makannya. Pakannya dan dipastikan semuanya ke bagian makan ini ayam 24 ribu ekor ini. Luar biasa. Nah ini manajemennya mengatur. Manajemen sudah luar biasa BMG ini. Nah ini lihat ayam-ayamnya dengan semangat makan ya. Yang duduk-duduk itu ya mereka sedikit mungkin sedar kenyang ya. Agak malas memang ayam potong seperti ini dia. Lihat guys penuh guys. Sampai ujung sana ini ayam potong semua ini. 24 ribu ekor ini luar biasa. Dan di dalam kandang ini gak ada rasa bau gak ada bau dia. Karena ini sistem boiler. Sudah teratur semua pengaturan suhu. Di dalam kandang sudah diatur. Saya masuk sini juga merasakan sudah oke lah. Nyaman keadaan luarannya. Oke guys lihat ini ya. Ini ada daem baru ditaruh lagi. Jadi dalam satu hari dia bergoni-goni juga makan. Tapi karena sudah bekerja sama dengan PT. Jadi untuk pakan tidak ada kendala. Langsung nih mesin membawa makannya ke ujung. Panjang 120 meter. Dan dijamin terjamin pakannya sampai ke ujung. Jadi ayam-ayamnya tidak perlu berlebutan di satu sisi. Ini berjalan secara otomatis dia. Luar biasa guys. Seandainya ini semua gampung kita bisa. Seperti ini ada beberapa gampung. Ini salah satu unit usaha yang dapat dikelola BNJ. Seperti ini insya Allah desa akan menjadi desa maju. Dan pendapatan asli desa akan meningkat. Ini desa luar biasa. Ini desa Semirah di kecamatan Nisam Antara. Kabupaten Aceh Utara. Provinsi Aceh. Ini penjelasan paketis sudah menjelaskan bagaimana kerja mesin ini. Mesin bagi makan. Kemudian bagaimana pengaturan suhu. Dan ada kipas boiler itu di ujung sana itu. Ujung sisi sebelah sana. Paling jauh sana ada kipas angin boiler yang dipasang. Sekitar 4 unit. Seperti ini. Juga air minumnya juga di atur secara otomatis dialirkan. Air minumnya ya guys. Ini luar biasa. Jadi pengelolaannya sangat baik. Dan ada mesin juga yang mengatur listrik secara otomatis. Ketika mati lampu itu ada petugas yang seketika menyalakan mesin yang dengan arus listrik yang baterai yang sudah sesuai. Kapasitas seperti ini. Jadi ini sudah lihat ini dedaknya tadi penuh. Ini sudah turun ya. Jadi dibagi dia terus ke ujung. Nanti kalau hak penuh itu tempat pakan itu dengan otomatis mesinnya berhenti sendiri. Jadi seperti itu tidak akan ada sedikit makanan dedak ini yang tumpah ke lantai. Ke tanah itu ke lantai kandang. Jadi kandangnya ini nampak tetap bersih. Jadi seperti itu guys. Ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys.